Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bertemu kembali dengan Bu Iswatun Hasanah dalam pembelajaran fikir yang akan kita bahas yaitu tentang ikhomah Anak-anakku yang berbahagia, baiklah sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita tawasul kepada Pak Ginda Nabi Muhammad SAW Mari kita bersama-sama mengucapkan, kita tawasul bersama ya anak-anak ya Ketika Bu Guru menyampaikan tawasul ini, kalian juga mengikutinya di rumah Baiklah, kita mulai bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ila hadiratul Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa azwajihi wa awlatihi wa zhuryatihi al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amda alaihim Ghayril maghdubi alaihim Waladhalim Amin, amin Ya Rabbal Alamin Tawasul kedua ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Ali Jailani Kemudian kepada Kiai Hasji Hasim Ashari Almarhum pendiri M.Islamia Yang telah mendahuli kita Lembaga dan YLBK Keponsari Wali murid dan anak-anak yang berada di rumah Saya Allahumul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amda alaihim Ghayril maghdubi alaihim Waladhalim Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Selanjutnya Kita bersama-sama baca surat nariya anak-anak Dan tentunya Kalian juga mengikuti dari rumah ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilatan wassalim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Taman ala sayyidina muhammadin Taman ala sayyidina muhammadin Alhamdulillahirrahim 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 Semua yang hari ini sedang belajar Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin, amin Ya Rabbal Alamin Nah, anak-anak Kita akan berdoa sebelum belajar ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami tina Wabi muhammadin nabiyam Warasullah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin, amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Anak-anak hari ini Kita akan belajar tentang ikomah Kalau materi minggu yang lalu tentang adan Hari ini adalah ikomah Ikomah itu sebenarnya apa sih Ikomah itu adalah rangkaiannya Rangkaian dari kegiatan dari adan Nah, di sini bu guru akan menjelaskan Ikomah adalah tanda bahwa Sholat segera dimulai Secara bahasa Berasal dari akomah Yang berarti menegakkan atau menjadikan lulus Kapan ikomah itu dilakukan? Sesaat adan dikumandangkan Jadi segera, secepat mungkin Ya setelah adan baru ikomah Nah, ini bunyi anak-anak Sebelum kebunyi lafal bacaan ikomah Sebaiknya siapa sih yang harus melakukan ikomah Kalau bisa adalah orang yang adan Gitu ya anak-anak ya Nah, di sini kita akan belajar bersama Lafal bacaan ikomah Dan berikut dengan artinya Yang membedakan dimananya Coba ya kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu an la ilaha illallah Ini satu kali Asyadu anna muhammad rasulullah Hayya ala sholat Hayya ala al-fala Qadaqa mati sholat Nah, ini bedanya Ada tambahan ini Qadaqa mati sholat Dibaca dua kali Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Nah, sebenarnya bacaan ikomah ini Hampir sama dengan bacaan adan Jadi kalau ada sebagian ulama Yang menyebutkan bahwa Bacaan ikomah ini adalah adan kedua Tapi yang membedakan adalah di sini anak-anak Qadaqa mati sholat Qadaqa mati sholat Marilah kita mencapai Kemenangan Telah waktu masuk Nah, ini maaf ini Telah masuk waktu sholat Qadaqa mati sholat Qadaqa mati sholat Ini himbauan kepada para jamaah Bahwa kita telah masuk waktu sholat Segera untuk melakukan sholat Itu yang membedakan dengan adan Kalau di adan tidak ada kata Qadaqa mati sholat Qadaqa mati sholat Tidak ada Ya, jadi langsung Hayya ala al-fala Kemudian langsung Tapi kalau di Bacaan ikomah ada Qadaqa mati sholat Qadaqa mati sholat Dibaca dua kali Baru Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Illawoiku Allah Gitu ya anak-anak ya Nah Pengertian ikomah Bacaan adan Dan bacaan ikomah itu hampir sama Tapi dalam bacaan ikomah Ditambahkan bacaan Qadaqa mati sholat Yang tadi Bu Guru jelaskan Yang diulang dua kali Dan diakhiri dengan bacaan La ilaha illallah Ikomah berarti mendirikan Yaitu kata-kata sebagai tanda Bahwa sholat fardu Lima waktu akan segera Dimulai Tentu kalian di rumah sudah pernah melakukan ikomah Ya anak-anak sudah pernah Siapa yang sudah pernah melakukan ikomah di rumah Atau mungkin di musholat Atau di masjid Atau di TPK-nya Saya yakin kalian sudah pernah melakukannya Nah Setelah ikomah Ada bacaan setelah ikomah Kita membaca doa anak-anak ya Artinya apa? Semoga Allah selalu menegakkan dan mengekalkan adanya sholat Selama Selama Langit dan bumi Sama wat Itu adalah langit Wal ardi Wal art Itu dan Bumi Semoga Allah selalu menegakkan dan mengekalkan adanya Sholat selama Langit dan bumi masih ada Nek bumi ambil langit si ono Ya tetap kewajiban kita Sholat Karena hukum sholat lima waktu itu adalah Wajib Wajib tadi apa sih ya Kemudian sudah dijelaskan sama buburu Wajib adalah sesuatu perbuatan Apabila ditinggalkan itu berdosa Dan apabila dikerjakan mendapat pahala Salah satu contohnya adalah Sholat Ikum hukum wajib Selama kita bernafas dan beragama Islam Dan selama masih ada langit dan bumi Dalam kondisi apapun Itu hukumnya wajib melakukan sholat Kecuali perkecualian Ada yang gila Itu ya Dalam kondisi sakit pun juga Wajib mengikuti sholat anak-anak Nah kalau tidak bisa dengan berdiri ya dengan Duduk Kalau tidak bisa duduk dengan tidur Gitu ya anak-anak ya Jadi betapa besarnya Kewajiban orang melakukan sholat Itu ya sayang Nah Anak-anak Indahnya panggilan Allah Marilah kita bersama-sama Kita dirikan sholat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Terhadap nikmat yang diberikan kepadanya Umat dengan memperbanyak berdoa Jadi sebenarnya sholat itu adalah Cara kita menyampaikan Hati kita Unek-unek kita kepada Allah Selain manusia Ya Allah Berikanlah saya kelapangan untuk belajar Ya Allah Berikanlah saya kemudahan untuk Mengucapkan sesuatu yang baik Itu sampaikan semua anak-anak kepada Allah Melewati apa? Melewati sholat Jadi kita bersyukur salah satunya adalah melewati sholat Dengan cara apa? Di situ ada komunikasi kita langsung dengan Allah Kita berbicara dengan Allah Melewati sholat Gitu ya anak-anak ya Nah makanya Sholat lima waktu Mulai luhur Asad Mahrib Kemudian isya Subuh jangan sampai ditinggalkan Itu pesan bukuru saya Nah anak-anak Mungkin itu dulu Pembelajaran IKOMA pagi hari ini Semoga bermanfaat Pesan bukuru cuma satu Tetap Ya tetap Manus sama orang tua Jangan lupa tinggalkan sholat dalam keadaan apapun Ketika kamu bermain Ketika kamu sedang melakukan kegiatan apapun Ketika ada Bunyi adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Secepatnya ditinggalkan Kemudian Membersihkan diri Ambil air utuh Dan sholat Gitu ya Terus yang ketiga Membantu orang tua di rumah Anak-anak Dalam masa pandemi ini Lebih baik berada di rumah Jaga kesehatan Jaga imun Jangan kurang bermain Belajar membantu orang tua Manut sama orang tua Manut sama orang tua Itu yang terpenting Jadi yang pertama adalah sholatnya tepat waktu Yang kedua adalah manut sama orang tua Yang ketiga adalah membantu orang tua Mumpung orang tua kita masih ada Di akhir pembelajaran ini Di akhir pembelajaran ini Marilah kita bersama-sama membaca doa Wal al-asr Al-asr Ini al-asr artinya demi masa Kita bersama-sama berdoa disini ya Bismillahirrahmanirrahim Ayah-anak diikuti semuanya Wal al-asr Inna al-insana lafih husr Illa alladhina amanu Wa'amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilsober Bismillahirrahmanirrahim Tawakaltu ala Allah La hawla wa la quwata Illa billahi al-aliyyil azim Wa'amilu lillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah semoga Pembelajaran kita kali ini Dapat memberikan ilmu yang manfaat Kepada kita semua Pada kalian dan kepada saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh